KEMENTERIAN KEUANGAN Direkturat Jenderal Badan Cukai sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa misi utama. Yang pertama adalah memfasilitasi perdagangan dan industri. Kemudian yang kedua adalah kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan serta redaran barang ilegal. Kemudian yang terakhir adalah kami mengoptimalkan penerimaan dari Fabiana dan Cukai. Kemudian dalam menjalankan misi-misinya tersebut, kami berusaha untuk menyeimbangkan antara fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan. Berhasil Bia Cukai, selamat siang. Dengan IELA bisa dibantu. Terkait dengan fungsi pelayanan, kami berusaha untuk selalu mendengar keluhan-keluhan di masyarakat terkait dengan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terkait dengan fungsi pengawasan, kami berusaha mengoptimalkan dengan cara melindungi masyarakat dari peredaran dan penyelundupan barang ilegal. Terima kasih telah menonton! Dan ternyata benar, setelah kita masuk ke rumah, kita dapatkan ratusan karton minuman keras, cairan alkohol, peralatan, dan bahan penunjang lainnya. Bukannya material, tapi barang-barang material? Barang-barang juga, yang isi juga. Yang isi-isi juga? Harus-harusnya? Iya. Taruh-taruh, taruh, taruh, taruh. Ini sudah jadi nih, tinggal dikemas ke dalam botol. Ini seperti ini, tutup satu botol, tutup botol, ini tiket, yang mau bikin dia ini, anggur, yang dia baru mulai coba pemasaran, ini anggur. Semua barang bukti sudah kami amankan dan akan kami bawa ke kantor wilayah Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Kenapa Bia Cukai itu melakukan pengawasan terhadap minuman keras? Karena minuman keras itu termasuk satu dari tiga barang yang dibungut cukai. Khusus untuk minuman keras, barang ini merupakan barang yang memiliki karakteristik konsumsinya harus dikendalikan. Peredarannya harus diawasi. Barang ini bisa memiliki dampak negatif kepada masyarakat. Sehingga kenapa Bia Cukai kemudian melakukan pengawasan terhadap peredarannya. Salah satu prioritas utama kami dalam melindungi masyarakat, yaitu melakukan penindakan-penindakan di bidang cukai. Karena di situ ada aspek penerimaan negara juga. Kantor pengawasan dan pelayanan Bia Cukai, tipe Matia Cukai Kudus, memiliki 102 perusahaan rokok yang harus diawasi, yang secara sunggi. Yang dalam sejarahnya dulu itu sampai sekitar dua ribuan. Dan terseleksi secara alamiah menjadi 102 perusahaan rokok. Perusahaan rokok yang harus diawasi, yang terakhir. Pemalikan yang harus diawasi, yang bisa jaga, tim mereka yang harus ditampak. Pemalikan, anak-anak. Ini tempat pengemasan ini. Sampai di lokasi tempat yang agak terpencil tadi. Kita langsung melakukan pengamanan terhadap TKP yang terdiri dari dua rumah warga. Kita lakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut dengan izin dari pengurus RT setempat. Dan ternyata di dalamnya sedang dilakukan kegiatan produksi rokok ilegal tersebut. Yang belum dipasang? Yang belum dipasang? Tentanya nggak ada. Ini apa? Ini tempat itu. Ini tempat itu. Di sini ada beberapa, satu kresek berisi pita, pita cuka yang diduga palsu. Jadi pita cuka yang asli, dia punya karakteristiknya sendiri. Ini sementara kita tahan, nanti kita juga ada alat buat memastikan. Walaupun kita juga tahu ada beberapa hal di sini yang palsu, tapi untuk memastikan kita ada alat sendiri. Yang di mana kalau misalnya dicek, itu terdaftar. Di dalam penindakan kemarin itu, berhasil kita amankan sekitar 400 ribu batang rokok. Rupa hasil kembang rokok, berwujud sigaret kretek mesin. Sekitar 30 ribu keping pita cuka yang diduga palsu. Terhadap barang tersebut, sebagai langkah tidak lanjut, kita bawa ke kantor untuk penanganan selanjutnya, beserta para pekerja yang terlibat. Perindakan-perindakan terkait dengan barang kena cuka yang Direkturat Jenderal Badan Cukai lakukan. Dari tahun ke tahun, cenderung meningkat. Antara lain, penindakan terhadap barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol atau miras ilegal. Kemudian juga penindakan terhadap rokok-rokok, hasil-hasil tembak yang ilegal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!